Intro Pemirsa dua tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan nikel PT Tosida Indonesia belum menuhi panggilan kedua kejatim Sultra pada Rabu 23 Juni 2021. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melayangkan surat panggilan kedua kepada dua tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan nikel PT Tosida Indonesia. Namun hingga Rabu 23 Juni 2021, kedua tersangka itu belum juga memenuhi panggilan kedua tersebut. Menurut asisten pidana khusus kejatim Sultra, Setiawan Nurholing, Direktur utama PT Tosida dipastikan tidak akan hadir memenuhi panggilan karena sakit. Sementara Kabib Minirba di Naseh Sdm Sultra tidak ada informasi. Kita sudah memilihkan secara patut untuk tersangka LSO sudah bersurat, intinya dia ada surat keterangan dokter sakit. Untuk yang satu, ISN sampai saat ini belum ada konfirmasi sama sekali. Tentunya dari gua tentunya kita panggil lagi secara patut ya. Dan bisa kita lakukan juga tindakan-tindakan lain yang memang ini sudah penyidikan ya. Bisa dilakukan di dalam rupanya. Tapi tentunya kita sementara persuasi dulu. Setelah ini kejatim Sultra akan kembali melayangkan surat panggilan ketiga kepada dua tersangka Kabib Minirba Dinasih Sdm Sultra dan Direktur utama PT Tosida Indonesia. Dari Kendari Mutarudin, E-News, pemberitahkan. Terima kasih.